Ngemar juga dibuat salpok dengan merek kaos yang digunakan oleh Lonchon, yaitu Deus Ex Machina, alias BTS E7. Mereka mengklaim bahwa itu sangat mirip dengan kombinasi Say So dan Kiss Me More dari Dot Jacket. Halo, what's up guys? I'm Yusro Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian yang nggak lagi bebek aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang topi-topi terhangat seputar dunia perkepapan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Nggak sampai kalian nggak ketinggalan tentang update barunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga dong guys buat like, komen, dan share ya. Tanpa bahasa bahasa lagi, langsung aja yuk kita bahas beritanya bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama, ini mungkin beritanya juga buat kalian iri banget ya. Jadi baru-baru ini ada penggemar dari Indonesia, yang mana penggemar dari Indonesia itu telah berhasil menjadi kekasih dari Yonjong TXT. Tapi cuma selama 10 detik aja guys. Penggemar asal Indonesia ini berhasil menjadi mantan kekasih dari salah satu member TXT loh guys. Jadi baru-baru ini seorang mua asal Indonesia membuat unggahan di platform Weverse, di mana penggemar dan idol dapat saling berkomunikasi. Nah, penggemar tersebut menuliskan, Yonjong, mau nggak sih jadi kekasih gue? Cuma 10 detik aja deh. Nah, tulisan itu pun dibalas oleh Yonjong, dengan menghitung mundur angka 10 sampai 1, dan sampai waktu 10 detik berakhir, ia juga menuliskan, Waktu habis dan sampai jumpa. Setelah dibahas oleh Yonjong, penggemar tersebut pun menambahkan tulisan, Mak, dinotis Yonjong nih, berserta dengan emotikon menangis. Penggemar tersebut juga bahkan sampai mengganti keterangan bio profilnya loh guys, di Weverse dengan tulisan, mantannya Yonjong, berserta emotikon menangis dan patah hati. Melihat hal tersebut, banyak retizen yang mengakui iri, karena penggemar tersebut dapat menyebut dirinya sebagai mantan kekasih Yonjong, walau hanya berpacaran selama 10 detik saja. Wtw, kalian itu pasti mau langsung nyoba ya, teknik yang digunakan oleh cewek tadi. Nah, kalau kalian mau coba, jangan tulis 10 detik, tapi tulis selama-lamanya. Kayak langsung lamar aja ya. Dan singgung, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua kali ini, datanya dari Lonjun NCT, dan masih berhubungan dengan Indonesia juga. Yang mana kaos yang digunakan oleh Lonjini, pada saat ini itu menarik perhatian banyak orang, karena laosnya ini kayak familiar banget. Jadi pada tanggal 8 Juli 2021, member NCT asal Tiongkok ini baru saja mengunggah foto-foto terbarunya melalui akaun Instagram pribadinya. Yellow underscore 323 merupakan nama pengguna Instagram dari Lonjini, yang telah mengunggah beberapa foto dirinya bersama dengan He Chan, dan juga Doyong dari NCT. Selain memperhatikan wajah tampan dan juga glowing-nya, penggemar juga dibuat salpok dengan merek kaos yang digunakan oleh Lonjun, yaitu Deus Ex Machina, alias Deus, yang dimana disebut sebagai kaos sejuta umat di Indonesia, mulai dari yang original hingga produk kawe-nya. Dan komentar-komentar dari netizen Indonesia, sangat kocak banget komentar mereka kayak gini. Hahaha, baju Deus enggak tahu. Wah, baju Deus debut ya dibadanya Lonjun. Nah, Deus-nya Oridong, gengs. Bukannya 30 ribuan. Ya iyalah. Nggak mungkin dong orang sekelas Lonjun pakai NKW kayak kita ya. Kalau kita mungkin ya masih bisa lah pakai KW. Tapi kalau Lonjun, of course. No, no. Orang Deus, orang keren. WK, WK, WK. Tapi kalau si Lonjun yang pakai jadi beda banget ya. Bener beda banget ya. Kesannya kayak bener-bener bewah. Gimana gitu ya. Ngaku nggak kalian. Habis ini pasti mau beli kaos Deus kan ya. Pasti. Langsung. So odd nih, baju Deus nih. Baik yang ori ataupun yang KW-nya pasti banyak diburu oleh para netizen. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Dan ini juga masih punya hubungan dengan NCT. Yang mana di sini salah satu membernya yaitu Win-Win mencuri perhatian banyak orang setelah tampil dalam Louis Vuitton. Jadi pada tanggal 8 Juli, sebagai bagian dari promosi Men's Wear Prance dan melanjutkan seri Zooms with Prance, Louis Vuitton membuka ruang terbatas di Shanghai. Terletak di Jing'an Carry Center. Toko pop-up yang baru diresmikan itu dihadiri selebriti Cina termasuk Chris Wu sebagai official brand ambassador. Dan ada juga member dari NCT or Wavy yaitu Win-Win. Nah, Win-Win yang menjadi salah satu dari anggota NCT dan Wavy ini juga bergabung dengan kelompok selebriti modis yang hadir mengenakan barang-barang eksklusif dari koleksi baru Louis Vuitton. Penyanyi itu mencuri perhatian sejak kedatangannya dan menyebabkan hirup pikuk di medsos. Penampilan Win-Win di keren opening tersebut berhasil mengumpulkan banyak reaksi positif dari para penggemar yang perbagi kegembiraan mereka di platform sosial. Win-Win juga dengan cepat menjadi training topik di berbagai negara loh guys. Dengan itu, Win-Win memposting foto dengan tulisan ucapan terima kasihnya kepada Louis Vuitton, fashion baru yang berpengalaman dan semua seri musim gugur musim dingin yang baru. Terima kasih ya, LV. Win-Win juga memposting serakian foto di akun Weibo resminya di mana dia terlihat menjelajahi toko dan berpose di sebelah instalasi seni. Dengan anggota NCT dan Wavy terus mengumpulkan perhatian dari merek-merek mewah, tidak ada keraguan bahwa dalam waktu dekat, Win-Win akan terus menghiasi lebih banyak acara fashion dengan kehadirannya. Bulan lalu, Win-Win juga terlihat hadir dalam ekshibisi Mason Marcella, The Memory of Ephemeral Space, bersama dengan rekan satu grupnya yaitu Lukas. Tak hanya itu saja, mereka juga menghadiri acara party GQ Connect News Night yang telah berlangsung pada bulan April di Modern Art Museum di Shanghai. Wah, nggak heran sih kalau menjadi pusat perhatian ya guys ya. Barang yang dipakai juga udah kece badai, mewah, berkelas, apalagi ditambah dengan siapa yang pake nih, yang pake Win-Win gitu ya. Visualnya udah oke, auranya juga oke banget. Jadi nggak heran sih kalau dia itu emang menjadi pusat perhatian banget dan langsung trending di berbagai negara. Nah, kalau kalian sendiri melihat bagaimana penampilan dari Win-Win mengenakan seri dari LB tadi, bagaimana langsung aja komen di kolom komentar. Apakah kalian juga merasa terpesona banget? Pasti terpesona banget ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Breaking News. Untuk Breaking News kali ini datangnya dari siapa aja sih? Oke guys, untuk Breaking News pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang anggota staff yang dikecam setelah Jong-Kyu dari Trazer menggunakan pakaian yang tak sesuai dengan budaya alias dianggap telah merampas budaya. Jadi Trazer sendiri diketahui menikmati liburan musim panas selama episode ke-54 dari serial reality mereka yang bertajuk Trazer Map. Nah, di sini setiap member itu diberikan tugas nih guys. Dan buat yang tidak menyelesaikan tugasnya akan diberikan hukuman untuk menangkan kostum di depan umum. Karena itu, Jong-Kyu yang dianggap tidak menyelesaikan tugas itu harus mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah di sini, Jong-Kyu itu mengenakan wikota kebang yang disediakan oleh staff sebagai hukuman untuknya. Karena kostum itu, orang-orang di media sosial menduduh Jong-Kyu sebagai orang yang rasis dan juga telah merampas budaya. Dan hal ini yang membuat Jong-Kyu mendapatkan kritikan dan juga komentar kebencian dari netizen. Dan di sisi lain, Trazer Makers juga menggunakan media sosial untuk memanggil WC Entertainment mengenai hal tersebut. Karena anggota staff lah yang memilih kostum dan bukan Jong-Kyu sendiri. Dan untuk dijam setelah pengunggahan, staff editor Poe mengambil tindakan dengan mengedit klip terakhir yang berkaitan dengan kostum tersebut. Dan untuk berikutnya yang kedua, kali ini datanya dari BTS yang mana penggemar itu telah men-tweet BTS is 7 saat Louis Vuitton mengenggah video promosi tanpa adanya V. Jadi penggemar BTS melalui medsos mengungkapkan ketidakpuasa mereka karena LV secara tidak sengaja menghilangkan video untuk V dalam video promosi singkat untuk koleksi musim gugur dan juga musim dingin tahun 2021. BTS telah menjadi duta global Louis Vuitton sejak April lalu dan telah berpartisipasi dalam peragahan busana Louis Vuitton di Seoul. Sebuah video dari acara tersebut dan foto-foto menakjubkan telah dirilis untuk koleksi musim gugur dan juga musim dingin 2021 dan telah memikat banyak penggemar. Namun fans disini merasa kecewa ketika merek mewah tersebut memposting video promosi pendek dari passion show pada tanggal 8 Juli. Karena dalam video tersebut itu adalah salah satu membernya yang dihilangkan dan member yang dimaksudkan disini adalah V. Sejak itu penggemar pun telah men-tweet BTS is 7 karena mereka terus meminta versi video yang di-edit untuk diunggah. Banyak penggemar yang sangat kecewa karena ini bukan pertama kalinya seorang anggota secara tidak sengaja dikeluarkan dari video promosi. Oleh karena itu banyak penggemar yang mengungkapkan kekecewaan mereka lebih banyak di media sosial dengan pesan bahwa BTS adalah 7 orang member. Misalnya dari account Riri dia menuliskan tolong dong takedown video ini dan juga re-upload video yang baru dimana disana kita itu bisa melihat V. Ini tuh sangat gak profesional banget deh. BTS itu tetap bertujung. Ini tuh kedua kalinya mereka menghilangkan Taehyung dari video that is supposed to represent BTS as whole. BTS itu 7. Bagaimana sih kalian itu bisa menghilangkan ada membernya? Please leave a comment requesting them to rectify it. Lalu ada juga Kim Seokjin yang telah me-retweet video dari Louis Vuitton sambil menuliskan BTS is 7. Hope they will edit the claim. BTS itu 7 orang. Therefore all the members should be in the video. Dimanakah Tae bisa ditemukan? Kalian semua perlu mendelep video ini dan juga me-re-upload video yang baru yang mana disana ada Taehyung yang ditambahkan. Nah cingguh kalau kalian sendiri sebagai para army melihat bagaimana Taehyung tidak dimasukkan ke dalam video tersebut. Apakah kalian juga sama kecewanya dengan netizen yang lain? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan guys untuk berikut ini yang terakhir kali ini datanya dari Taehyung. Jadi baru-baru ini kritikus musik Korea Selatan telah mengomentari dugaan kesamaan dari lagunya Taehyung yang Weekend. Bersama dengan lagu dari Doja Cat yang Say So dan juga Kiss Me More. Jadi beberapa waktu setelah perilisan single baru dari anggota Girls' Generation tersebut. Beberapa netizen telah mengajukan tuduhan bahwa lagu tersebut punya kesamaan dengan lagu hit penyanyi Amerika yaitu Doja Cat. Yang mana lagu yang dimaksudkan disini adalah Say So dan juga Kiss Me More. Selain itu ditunjukkan juga bahwa musik video untuk Weekend tampaknya sangat dipengaruhi oleh musik video dan juga gaya visual dari Doja Cat. Bahkan beberapa kritikus musik Korea juga telah memutuskan untuk mengomentari masalah tersebut. Misalnya dari kritikus musik Kim Do-Hon, beliau berkata ada dua persona berbeda dalam lagu ini yang berbicara tentang waktu istri rehat yang nyaman dari kesibukan sehari-hari. Persona pertama adalah Doja Cat, segalanya tentang Weekend. Dari nada gitar yang halus hingga beat disco yang kaku dan nada vokal psychedelic menunjukkan niatnya untuk menyerupai Say So dan Kiss Me More milik Doja Cat. Disin phone tahun 1990-an popstar dan nada merah muda dari MP juga bertujuan untuk suatu tempat di antara dua lagu tersebut. Ketika Tayon beralih dari chorus pertama Krap sendiri, bentuk panutannya menjadi lebih jelas. Selain itu kritikus musik Jung Min Ji juga berkata, Hmm, bagi saya sepertinya lagu tersebut mencoba merujuk pada Doja Cat dengan berbagai cara, jadi saya tidak menyukainya. Selain itu ada juga kritikus musik Idehywa yang telah berbagi opininya. Dia sendiri berkata bahwa single baru Toyeon Weekend seperti lagu yang memadukan Kiss Me More dan Say So dari Doja Cat. Lagu ini menggabungkan gaya disco retro lurus Say So dengan artwork MV Ving dan juga ungu dari Kiss Me More. Gaya menyanyi yang sensual dan suram juga sangat mirip dengan Doja Cat. Selain itu beberapa media juga mengangkat pandangan kritis terhadap kegagalan untuk tetap orisional K-pop. Salah satu media bahkan menyatakan, Banyak netizen online saat ini sedang dalam perdebatan sengit tentang lagu baru dari Toyeon yang weekend. Mereka mengklaim bahwa itu sangat mirip dengan kombinasi Say So dan Kiss Me More dari Doja Cat. Tidak hanya dalam gaya bernyanyi atau gaya music, tapi bahkan di MV, sampul album, dan lain-lain. Salah satu orang dalam industri juga berkomentar, Sulit untuk mengkategorikan lagu tersebut sebagai murni bagi Arisma atau tidak. Ada kalanya lagu mengambil pengaruh dari gaya musik lain, karya seni, dan lain-lain. Tetapi dalam kasus ini, ada terlalu banyak kesamaan sehingga kontroversi mengenai topik tidak akan mengejutkan. Nah kalau kalian sendiri, gimana nih pendapatnya? Apakah kalian juga sama pendapatnya dengan kritikus musik tadi dan juga netizen lain? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar tentang topik yang satu ini. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. But with, sebelum kita bahas tentang berita yang terakhir ini, aku mau nge-seek warning sama kalian. Jangan ada yang baper ya guys, oke? Jangan ada yang baper. Karena berita kali ini datangnya dari si Kai Iksu, yang mana Kai baru-baru ini memuji kecantikan dari salah satu member dari Loblis, yaitu si Miju. Pada hari Jumat tanggal 9 Juli, Kai muncul dalam episode terbaru dari program Parity Show Sixth Sense di saluran TPN. Saat muncul di lokasi syuting, Miju yang merupakan salah satu anggota tetap Sixth Sense, langsung terlihat sangat grogi. Miju kemudian menjelaskan, Rasanya sulit karena dia adalah seniorku. Lalu si Kai pun menjawab nih, Bukankah aku sudah pernah ya membintangi Parity Show yang sama dengan Miju sebelumnya? Bagaimana nih pendapatmu tentangku? Nah pertanyaan tersebut malah membuat Miju makin grogi loh guys. Namun Kai kemudian berusaha mencarikan suasana dengan berkata, Ia sangat cantik sekali. Ia juga mempunyai persona yang tidak terduga. Jesse lalu menenangkan Miju dengan menambahkan, Tenang-tenang, bukankah ia memberikan pujian kepadamu sekarang? Wadaw-wadaw, kalian sudah melihat apa yang dilakukan oleh si Kai kepada si Miju? Nah kalau kalian di posisi Miju, dibilangin cantik, menurut persona grogi gak? Grogi lah of course ya, apalagi dibilangin sama orang yang cakep juga. Waduh, pasti grogi banget. Nah melihat sikap Kai yang kayak gini, aku gak heran sih. Kenapa dia itu banyak disukai sama orang, terutama dengan mantan-mantannya yang super-super wow banget. Aku gak heran kenapa dia bisa mendapatkan cewek-cewek seperti itu. Karena dia juga punya aura dan juga persona tersendiri nih guys. Auranya itu loh bener-bener keras banget, dan dia juga punya mulut yang bener-bener manis banget. Jadi gak heran kalau banyak yang kelepak-lepak deh sama si Kai. Oke guys, berita dari Kai dan juga Miju tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau udah kesalahan, minggu dan mencapaan sikap pindakan dan sebagainya. Saya bisa sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, gamsahamnida. Terima kasih.